Oh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Aset Darmawan ya Kali ini Manga Ano ada custom ya dari sebuah Mercedes 300e tahun 88 ya yang mana mobil ini yang akan di custom tuh panel ya panel dari tutup operan persneleng ya yang yang aslinya sudah pada mengelupas ya lapisan kayunya makam Ano Oh akan membuat dari bahan kriplek ya walaupun bukan ori atau kayu yang sama dengan aslinya ya sebagai alternatifnya menggunakan kayu lapis biasa dilapisi dengan HPL ya ya oke ya ini terlihat ya sebuah panduan dari karton ya oke sip kita langsung eksekusi ya dari sebuah papan lembaran ya lembaran tripek ya ini nah ini ya ini wujud aslinya ya yang sudah megar ya karena dimakan usia ya Hai Oke kita mulai mengemal ya dengan citakan yang sudah dibuat terlebih dahulu dengan lembaran tripek yang dibeli dari material barang-barang kayu bekas ya Oke siap ngemal oke ya eh siap untuk memotong ya menggunakan gerindak cuttingnya oke kita lanjutkan untuk membuat beberapa lubang ya karena untuk tombol dan tongkat perseneleng ya Oke kita siap untuk melubangi oke kita lanjutkan lagi untuk membuat lekukan ya yang mana lekukan ini ada tiga buah ya satu bagian bawah tengah dan atas ya oke ya mula-mula kita potongnya potong untuk bagian bawahnya bawah tombolnya ya lekuk berarti lekuk kebawahnya nah ini kebawah caranya sangat mudah ya setelah dipotong kita basahi lalu tekuk agar tidak patah ya oke kita berikan apa berikan sebuah kayu yang yang satu warna ya untuk mengajar mengganjal hal-hal ya hasil potongan atau hasil tekukan agar kondisi sama seperti yang asli ya oke nah seperti ini ya lanjutkan lagi pada bagian punggung ya punggung luar berarti ya kita potong sisakan ya kurang lebih satu milimeter oke jangan lupa basahin dulu lalu tekuk bagian menekuk bagian ke dalam ya nah seperti ini kurang lebih ya 2 miliar kurang lebih ya oke nah seperti itu oke kita ganjel lagi ya menggunakan kayu ya yang sudah diruncingkan sesuai dengan tekukannya oke masukkan kiranya udah pas lah selalu lalu beri lem ya oke oke yang terakhir ya lanjutkan pada bagian atas ya bawah set radio ya oke ya setelah itu dibasahi ya masukkan lagi ganjal nah ini agak agak tebal nih kurang lebih 3 mm nya tebal muka ya nah seperti itu oke kita lem lagi lalu rapikan dan memotong ya sudah beres semua tinggal perapian bagian bukan perapian ya untuk knock ya knock masing-masing tombol ya oke ya yang sudah dibores terlebih dahulu oke kita menggunakan cutting gerinda kabel ya nah seperti ini jadinya ya oke kita masukkan dan eh dudukan untuk masing-masing tombol ya oke siap masukkan lalu press lagi ya karena ini pakunya sudah pada hilang maka maka solusinya menggunakan kawat hekter ya yang biasa digunakan untuk di warung-warung atau di daerah di perkantoran ya nah ini ya nah ini bentuknya ya nah ini bentuknya ya oke kita membuat paku alternatifnya karena maunya konsumen harus se-original mungkin ya makanya alternatifnya seperti ini ya nah ini ya jadinya seperti ini ya mirip dengan aslinya nah sekarang pembuatan kancing yang sudah ompong ya dengan alternatif menggunakan PPC paralon ya oke kita buka dan cabut yang aslinya kita modifikasi membuat tambalan ya sambungan dari paralon PPC ya oke kita buka masing-masing 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 penyambungan dari kancing tutup pasnelnya oke semula sudah dibuatkan ukuran aslinya ya selamat menikmati sepertinya tidak sepertinya ya ini bentuk aslinya ya jadi tinggal pewarnaan tinggal pewarnaan warna hitam oke setelah jadi kita siap pasangnya pada tutup yang baru ya hasil penyambungan ya kancingnya ya oke setelah jadi kita bandingkan ya yang asli sudah rusak dan hasil pembuatan yang baru ya nah ini perbandingannya nah yang sudah jadi nah ini aslinya ya nah ini aslinya perbandingannya mirip-mirip lah nah ya udah terbuka ya oke kita lantikan untuk finishingnya pewarnaan warna clear ya agar terlihat natural kembali ya oke natural kembali seperti semula nah lihat hasilnya udah oke ini hasil buasannya hasil rekayasa ini dengan kayu triplek kita siap pasangnya akhirnya kita siap pasangnya kulah pasti ada ya tapi gitu kita lihat kita lihat waktu wb nanti selamat menikmati ya demikiannya semoga bermanfaat dan bermanfaat bagi yang mempunyai mobil seperti ini aja mohon dukungannya like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video berikutnya ya masih tentang mobil Mercedes-Benz 300 ya oke terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati